Intro PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengatakan masalah di Kemenkominfo disebabkan adanya akses terbatas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terhadap kementerian tersebut Mahfud menjelaskan, di Kemenkominfo, BPKP hanya boleh masuk ketika adanya permintaan dari aparat sedangkan di beberapa kantor pemerintahan, BPKP diminta masuk sebelum adanya kasus Maka dari itu PLT Menteri Komunikasi dan Kemenkominfo tersebut menegaskan bahwa BPKP dapat masuk ke Kemenkominfo kapan saja dan diberikan pendampingan oleh aparat dan anggota kementerian komunikasi tersebut Nah disini mau masuk tidak boleh Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum KPK minta BPKP masuk kejaksaan, minta masuk polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Kemenkominfo yang baru Kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada Mahfud juga melakukan pergantian pejabat eselon 1 di Kemenkominfo Dia menegaskan, pergantian pejabat eselon 1 di Kemenkominfo bukan efek dari kasus korupsi base transfer station atau BTS Kemenkominfo Pergantian ini sudah direncanakan sebelum kasus korupsi tower BTS menjerat Kemenkominfo sebelumnya, Joni G. Plate Sebelum saya menjadi PLT Pemerintah Melalui TPA Tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Itu telah menetapkan Empat pejabat eselon 1 Dua pejabat eselon 1A Yang dua eselon 1B Yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres Sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri Terima kasih telah menonton!